Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Inspektur Jenderal Irjen Polisi Johny Asadoa akan menindak tegas sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan ormas di kota Kupang yang menganiaya sejumlah mahasiswa asal Papua Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Inspektur Jenderal Irjen Polisi Johny Asadoa akan menindak tegas sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan ormas di kota Kupang yang menganiaya sejumlah mahasiswa asal Papua saat menggelar aksi unjuk rasa Aksi demo mahasiswa Papua ini berlangsung Mereka berunjuk rasa dalam rangka memperingati hari deklarasi kemerdekaan Papua Barat Saya akan ambil tindakan hukum yang tegas terhadap anggota ormas yang menganiaya mahasiswa asal Papua Tegas Johny Sampu 2 Desember 2023 Menurut Johny, akibat ulang oknum ormas itu banyak warga NTT yang saat ini tinggal di Papua mendapat ancaman dan resah Apalagi video penganyayaan itu telah beredar luas dan viral di media sosial Saya mengecam keras tindak kekerasan ormas di Kupang terhadap mahasiswa Papua dan akan menindak tegas secara hukum para pelakunya Ujar dia Johny pun menyayangkan sikap ormas di Kupang yang melakukan tindakan main hakim sendiri Itu akan kita tindak para pelakunya karena sudah pukul dan itu sudah melanggar hukum Kata Johny Secara terpisah koordinator masa aksi Papua Barat Yeri Wali mengaku saat sedang berunjuk rasa Didatangi sekelompok orang dari dua ormas berbeda Mahasiswa, kata dia, disuruh berhenti berorasi Kericuhan pun terjadi hingga mereka diamankan ke kantor polisi Kami sementara dipolrestar Kami dibubar paksakan dan dipukul, kata Yeri Kami dibubar paksakan dan dipukul, kata dia, disuruh berhenti 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 Terima kasih.